yes welcome back again to class invest teman-teman thank you yang sudah terus pantengin terus video-video dari class invest and always bagi-bagi news tentang cryptocurrency teman-teman kalau class invest and now kita langsung aja membahas tentang BNB dan hot ya oke sekarang sudah jadi layar saya membuat sebuah tangkapan layar Twitter ya yang di retweet oleh CZ byron if you can hold you won't be rich kalau kamu tidak sanggup untuk menghold koinmu kamu tidak akan menjadi kayak gitu kata-kata motivasi hari ini buat kalian holder holder gitu apapun itu yang lagi langser ya ke bawah longsor dan tetap gunakan uang dingin teman-teman ketika kalian gunakan uang dingin itu kalian sedikit tenang teman-teman jadi enggak bingung akan pingin profit cepat gitu loh enggak ada jalan untuk kaya lebih cepat teman-teman jadi salah satu caranya adalah keep hold keep invest and keep juan saya rasa sih itu ya teman-teman yang karena ketika kita menjalani suatu pergerakan bulis itu pasti ada koreksinya teman-teman kalaupun koreksi juga pasti ada akan bulis nantinya jadi teman-teman keep hold aja selama fundamentalnya baik selama uang dingin dan selama kita selalu berpositif tinggi dan selalu berpegang kepada koin-koin yang bagus pasti akan ujung-ujungnya akan cuan dan harga akan naik tinggi teman-teman tapi untuk waktu kita kan enggak tahu ya kita hanya bisa mempredisi pergerakan harga dan ketika ada spekulasi negatif pun ya teknikal analysis ya kita akan kesampingkan enggak ada gunanya gitu tapi kita akan tetap ulas ya teman-teman kan next ada seperti biasa di Michael seller Twitter ya dia bilang em not selling artinya saya enggak akan menjual apapun itu kriptonya dan ini bisa membuat apa ya suatu sentimen positif suatu apa ya berita baiklah apa suatu news positif lo bagi kita folder-holder ada pun adik ada yang berita negatif kita pancing dengan kita positif teman-teman supaya kita tidak bingung dengan poin-koin kita kerja karena cryptocurrency itu apa yang volatile sekali gitu cepet naik cepet turunkan gitu tapi kita harus siap ketika adanya penurunan harga dan gitu loh teman-teman Oke langsung aja ke BNB STT teman-temannya tadi saya sudah gambar BNB STT secara simpel aja nggak usah niat-niat ya karena pernah memang lagi dampara jadi ya pasti turun lama sih ya ini ini support yang terbentuk ya kalau saya sudah buat tadi di sini oke teman-teman tadi saya sudah gambarkan chart BNB STT karena lagi beris saya enggak enggak ini buah chart yang detail lah saya buat gini aja karena the breakout dari chart dari pulisnya ke beris ya sekarang ya dan sekarang dia sudah menyentuh tadi 312 Apakah dia akan terus turun kalau saya lihat sih kemungkinan bisa sangat masih sangat turutnya karena sini terjadi penjualan yang besar-besar-besaran karena candle merahnya tebal banget tinggi banget dan itu menyebabkan suatu penjualan besar-besaran pembohongan BNB besar-besaran kalau kita bisa ditambahkan 194 US dollar teman-teman jadi nanti kita pantangin lagi harganya karena support selanjutnya memang di area sini teman-temannya nah ini juga supportnya teman-teman ini kita pantau kalau dia berhasil dia reversal tadi dia akan ya minimal di 438 US dollar lah tapi kalau dia tembus di 316 US dollar berarti dia akan turun di 194 US dollar teman-teman penurunnya sangat-sangat tajam karena kalau kita lihat di ini eh chartnya memang sangat-sangat ini ya sangat pacam the breakdown in the breakout nih lanjut kita langsung ke hot usdt kalau kita lihat di hot usdt ya teman-teman ya di daily ya memang sudah terbentuk sebuah dua cat downtrend teman-teman karena disini nah disini sudah ada lower low dan sini belum membentuk low low baru gitu loh senior lower high senior lower high cuma dia belum membentuk lower low baru kalau dia di kalau dia membentuk lower low baru di sini ya perkiraan nanti ya berarti dia sudah sudah sepenuhnya ada downtrend teman-temannya jadi kita bergambarkan sebuah Fibonacci Oke kalau dia berhasil breakout di 0,007 US dollar berarti dia turunnya ke sini teman-teman area 0,001 US dollar itu membentuk chart downtrend yang sempurna teman-temannya di area sini ya karena dia belum membentuk lower low baru teman-teman belum bentuk LL baru jadi dia belum sepenuhnya downtrend tapi kalau dia reversal ya berarti dia bisa ke area 0,012 lah teman-temannya tapi secara garis besarnya dia masih downtrend teman-temannya ini beberapa koin dari yang downtrend yang saya ulas ya teman-temannya Oke teman-teman sekian dulu untuk apa namanya Olesan saya kali ini keep chuang keep hope keep invest and Shiu selamat menikmati